Hai yang teman-teman kita ketemu lagi user kita kali ini masih sama dengan yang kemarin-kemarin yaitu mikro ya kita seharian ini disibukan dengan kasus mikro lupa pola dan lain-lain oke lah untuk penangannya seperti apa sebelum lanjut ke video untuk teman-teman sedikit info ya yang belum subscribe silahkan di tekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi itu bisa ikuti channel kita buka channelnya kemudian tap kebagian playlist terus disitu ada playlist ayo jadi teknisi kita sharing disitu tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan juga cara bongkar pasang IC ya cara jemper menjemper pokoknya tentang teknisi teknisi dasar itu kita bahas disitu ya jadi silahkan ditonton silahkan dibuka sendiri playlistnya dan ditonton sendiri videonya ya dan di channel kita ini kita enggak bermasuk mengurui atau apapun itu kita disini niatnya cuma mau sharing-sharing saja Oke lanjut ke topik pembahasan untuk kasus mikro seperti ini ini Redmi 3s ya bisa 3s 3x 3 pro jadi t3s pro ya jadi ke bisa untuk yang kita eksekusi kali ini bisa ketiga tipe tersebut ya itu enggak bisa dimenang nggak bisa dimatikan jadi kita harus buka penutup belakangnya ini harus kita buka penutup belakangnya ini harus kita buka pelan-pelan ya kemudian Oh ini baterai nggak kelet kita cabut masih nyala nggak ya masih nyala ya ngobrolnya ini Hai ngobrolnya ini di ya kita buka pelan-pelan ya oke setelah dibuka seperti ini kita cabut baterainya jadi baterainya ini kita singkirkan sedikit baterainya ini kita cabut untuk mematikan fungsinya ya kemudian kita eksekusi ke PC ini harus pakai PC ya Hai harusnya sudah mati ya mati kita akan coba eksekusi menggunakan PC ya dan disini kita nggak pakai box atau dongle nah kita nggak pakai MRT nggak pakai UV karena kemarin kita sudah share yang pakai UV atau MRT ya sekarang kita pakai yang gratisan yang tanpa dongle Oke lanjut ke PC Oke sekarang kita berada di mode PC ya sebelum kita lanjut eksekusi ke PC-nya ini untuk mengingatkan tes poinnya untuk Redmi 3s itu ada di sini di dekat kamera ini ya Hai nah ini dekat kamera ini ada titik dua yang kuning-kuning dua ini ini adalah titik tes poin dari Redmi 3s ini ya jadi ini akan kita hubungkan kemudian kita colokkan ke PC Oke kita disini menggunakan file saksi yang sudah kita ekstrak ini file-nya Redmi 3s 3x dan unlock miccloud.isafinfo.com dan itu sudah kita ekstrak ada disini file-nya ya nanti untuk file-nya sendiri ini kita akan taruh di deskripsi Oke kita lanjut pakai Mi Flash ya jadi untuk teman-teman yang belum ada Mi Flash silahkan di download sendiri Mi Flash-nya ngomong-ngomong disini kita malah nggak ada Mi Flash-nya pakai Mi Flash Pro ini pakai Mi Flash biasa juga bisa ya karena Mi Flash Pro ini ada kayak menu-nya kayak gini jadi ada ini SP Flash tool ini ini untuk yang MDK kalau yang ini Mi Flash seperti biasa ya jadi ya pokoknya seperti itulah oke kalau untuk Mi Flash seperti ini jangan sampai di clear unlock ini harus di clean out ya jangan sampai ke situ karena kalau dia load for loader agak ribet oke disini kita pilih select kemudian kita pilih desktop PS5 3x unlock Mi Cloud ini ya jadi ini kita fix Mi Cloud-nya dulu kemudian kita oke oke kemudian disini ke ponselnya ini kita hubungkan titik tes poinnya tadi yang kuning-kuning dua di daerah sini nah titik tes poin ini ya yang lebih jelas ini titik tes poinnya ini kita hubungkan seperti ini setelah itu kita koneksikan ke koneksikan ke PC ya dan biar lebih enak USB-nya ini kita colokin dulu jadi USB-nya kita colokin dulu nah setelah USB dicolokin kita lanjut ininya tinggal sambil kita titik tes poin kita hubungkan tes poinnya ini kita colokkan ke PC oke kita coba ya oke kita hubungkan tes poinnya Bismillahirrahmanirrahim ya untuk tes poin sendiri saya lebih suka yang baterainya nggak dipasang ya ada kalau kakak saya sendiri beliau juga seorang pengisi lebih suka untuk ininya dipasangkan tapi kalau saya lebih suka ya nggak dipasangkan oke kita refresh setelah direfresh akan terdeteksi kom berapa ek-ek ya ini kebetulan 15 disini kemudian kita eksekusi kita flash kita tunggu proses flashingnya ini sampai dengan selesai ya kita tunggu setelah selesai oke kita akan coba nyalakan ponselnya nah ini sudah sukses ini kita cabut kita cabut kemudian kita nyalakan ponselnya oke sudah nyala kemudian kita tunggu proses bootingnya sampai dengan selesai ya ini sampai dengan selesai setelah selesai nanti kita fix sensornya kita tunggu dulu ya jadi kan ada dua file tadi ya dua folder ini sebenarnya nggak perlu di booting juga bisa tapi nanti takutnya malah ada problem-problem lainnya jadi kita tunggu booting sampai selesai masuk ke menu baru kita fix untuk sensornya kita tunggu dulu ya untuk booting pertama mungkin agak lama karena kita clean out nanti ya kita tunggu saja kita sabar menunggu nanti kita potong saja videonya biar yang di YouTube nggak terlalu lama ya kalau lama-lama kita uploadnya juga gelepotan nanti oke ya sudah selesai bootingnya untuk booting pertama memang agak lama sedikit ya tadi langsung muncul kayak mic load tapi langsung hilang kayak gitu ya ya gunung-gunung kita pilih tidak kita ini kita skip-skip aja sampai ke menu awal ya oke disini kita lewati ternyata ini sudah pernah connect ke sini juga ya nah berarti kok langsung auto connect ininya loh apa wifi nya ini loh langsung auto connect mungkin habis reset dibawa wifi nya di daerah sini mungkin kali ya kemarin kemarin ya kita nggak tahu lah kita pokoknya kita setting-setting sampai dengan ke menu dulu kita pilih setuju setuju kemudian kita pilih oke saja ini kita pilih lewati kita pilih selesai memotak aplikasi kita tunggu proses bootingnya ini sama dengan selesai kemudian kalau sensornya ini nanti nggak normal ya nggak bisa di putar sana putar sini kita fix sensor di file keduanya tadi kalau ternyata fungsi ya kita nggak perlu di fix sensor apa yang perlu di fix ya kalau semuanya normal kita tunggu saja ini mengatur aplikasinya lumayan agak lama ya kita lanjutkan lagi barusan ada si tamu kita terima kemudian kita coba sensornya ya sensor itu kita coba lakukan panggilan ke 123 atau 112 112 kemudian kita panggil kita tutup ya sensornya nggak fungsi ya sensor nggak fungsi oke kita coba fix sensor aja ya ini ini sensor sensornya sepertinya nggak fungsi ya untuk melihat sensornya itu kita panggil 112 kemudian kita tutup sensornya kalau dia mati berarti sensornya berfungsi kalau nggak mati ini kemungkinan tidak berfungsi atau ininya kurang pas ya ini sensor nggak berfungsi jadi kita fix dulu sensornya kita fix sensornya caranya kita matikan kita daya mati kita ke PC lagi kita cabut baterai kita sudah buka PC lagi ya PC sudah kita buka nah sekarang ini kita ganti ke file sensornya ya jadi ke ISF ini unlock kemudian ke fix sensor jadi yang pilih fix sensor kita pilih ok kita pilih ok di sini kita tes poin lagi USB nya kita lepas dulu kita colokin USB nya kemudian kita tes poin kita gabungkan baterainya kita lepas saya sekali lagi lebih suka tes poin yang tidak menggunakan baterai nah ini posisinya kurang enak oke kita coba gabungkan titik tes poin kita koneksikan oke sudah masuk ini kita refresh pastikan sekali lagi ini clean out ya ini clean out kita pilih flash kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai oke 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 sudah sukses jadi ini tinggal kita cabut disini tak pakai nane enggak makan ruang terlalu banyak kemudian kita nyalakan kita tunggu kita tunggu proses bootingnya sampai dengan selesai ini kalau untuk yang fix sensor biasanya enggak terlalu lama enggak selama yang awal tadi kita tunggu dulu oke sudah selesai untuk proses bootingnya kita coba buka dan kita coba lakukan ke panggilan ya kita panggilan kemudian kita tutup ya sensornya sudah fungsi normal oke lah jadi cukup sekian dulu ya video kali ini semoga videonya bermanfaat dan untuk teman-teman yang file-nya enggak mempan di MIUI 10 atau MIUI 9 downgrade ke MIUI 8 garansi bisa kalau di MIUI 8 kalau MIUI 9, MIUI 10 ini kadang ada yang bisa kadang enggak entah saya dulu pernah ketemu yang enggak mempan di MIUI 10 tapi ini tadi mempan ya ini kebetulan MIUI 10 kalau enggak salah sih aduh pengaturan ya MIUI 10 ya MIUI 10 dan dia bekerja oke saya sudah cukup sekian dulu video kali ini semoga videonya bermanfaat ya mohon maaf bila salah kata dan jangan lupa terus ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa dan bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati